Hai hai hai, salam jumpa lagi di program Travel Story Katolikpedia Sahabat Katolikpedia, beberapa hari lalu sebuah video viral di media sosial Ada sebuah kejadian ajaib terjadi saat Paul Franciscus tengah memimpin Misa Waduh, kira-kira apa ya? Yuk check it out Guys, menurutmu ini apa ya? Tanda ini muncul tepat di kepala Paul Franciscus saat Misa sedang berlangsung Ini terjadi pada Minggu Pentecostal Mei 2021 baru-baru ini Saat Bapak Suci usai mendupai altar dan sekitarnya Tiba-tiba asap dupa burbentuk lingkaran putih mengelilingi bagian kepala paus Bahkan lingkaran putih tersebut berlangsung sekitar satu menit Lingkaran putih ini mirip seperti nimbus Halo, apa itu nimbus? Nimbus merupakan lingkaran terang berwarna putih yang biasanya kita temui dalam gambar-gambar kudus Ini menggambarkan tanda kemuliaan Kejadian ini bukan bohongan lho ya Ini nyata, terekam sangat jelas dalam video live streaming Misa Pentecostal Wah, merinding banget ya Coba perhatikan gambar ini dengan teliti Kejadian ajaib ini terjadi pada April 2020 lalu di Meksiko Tepat pada hari raya kerahiman ilahi Saat Pastor Joseph sedang kusyuk dalam doa Tiba-tiba ada pantulan cahaya yang terlihat memancar dari gambar kerahiman ilahi yang dipajang di sisi kanannya Dan mereka baru menyadarinya setelah Misa selesai Komsus Peruki lalu membagikan kejadian langkah ini di Facebook sambil menulis Tuhan, aku percaya padamu Terima kasih telah hadir dalam Misa Minggu Kerahiman ini Meski begitu, sebagian umat merasa ini hanya pantulan cahaya biasa Bukan sebuah keajaiban Nah, bagaimana pendapatmu? Foto pembaptisan ini jadi buah bibir netizen Khususnya di kota Despenaderos, Cordoban, Argentina Bukan soal bayinya ya Tapi ini soal peristiwa unik yang terjadi saat imam menuangkan air ke kepala si bayi Ada semacam salib yang terbentuk dari hasil percikan air pembaptisan Sebagian umat juga menganggap bahwa ini bukan sekedar salib Ini berbentuk rosario Momen langkah yang berlangsung di Katedral Cordoba, Argentina ini diabadikan oleh fotografer Maria Silvana Foto tersebut sempat diklaim sebagai editan belaka Namun, berdasarkan berita yang dibagikan situs churchpop.com Gambar tersebut tidak pernah diedit Terlepas dari keaslianya Foto tersebut mengingatkan kita akan kasih sayang Bunda Maria terhadap anak-anaknya Kamu gak percaya pada ekaristi? Atau masih ragu dengan husi kudus? Jika iya, maka kejadian langkah ini perlu kamu simak Nampak sebuah wajah seperti Yesus pada hosti kudus saat perayaan ekaristi Ini berlangsung saat Pastor Thomas Pacikal sedang merayakan Misa Pagi Berita ini menghebohkan umat katolik setempat Dilansir dari churchpop.com Ada ribuan umat datang untuk melihat dan menghormati hosti kudus tersebut Kejadian ini lalu dilaporkan ke Nusius Apostolit untuk India dan Nepal saat itu Munsenyur Giam Batista di Quattro untuk diselidiki Hingga kini, kejadian luar biasa ini masih diselidiki pihak gereja katolik Di bawah pengawasan Komisi Teologi Internasional Itulah sejumlah peristiwa unik dalam perayaan ekaristi Terlepas dari percaya atau tidak Kita tetap yakin bahwa Tuhan selalu ada dan memiliki kita Setidaknya kejadian ini menyadarkan kita bahwa Misa bukan sekedar perayaan biasa Tapi perayaan sakrat Bahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya Sampai jumpa Tuhan memberkati